Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah kumpul Berbatas Bersyukur kehadiran Allah Kita diberi nikmat iman Tanpa nikmat iman gak mungkin kita Aktivitas untuk mau membela Allah setiap Juga bersyukur kehadiran Allah Atas nikmat sehat Banyak yang beriman juga Tapi nikmat iman dan sehat Allah berikan juga nikmat free will Kedebasan berkehendak Dan kita telah memilih Kedebasan memilih kita Untuk golongan kanan Masuk di dalam Alangan orang-orang yang beriman Ini Tiga nikmat yang besar Yang jarang Orang miliki sekaligus Maka kita harus menyadari Betapa besar nikmat Allah ini Sudara-sudara Fenomena Israel Yang Menyerang Balestin Bukan fenomena baru Sudah Puluhan tahun Terus bergulir Tapi eskalasi yang Sekarangnya jauh lebih Dasar dari yang sebelumnya Tapi siapanya Angka juga Sedara-sedara Hamas kita di Balestin bisa Bisa bikin roket Dan bombardiernya juga Dasar sekali Juga karena itu Bagi kita Nah ini bagi kita Secara Os-Jubadil Objektif Sistematis Toleran Jujur Bentar hati Saya tidak mengurangi Nilai yang kalian semua Sudah sampaikan tadi Statementnya juga Saya malah ikut Tanda-tanda Tapi itu Normatif Standar Saja Teriakan kecaman Apapun Tidak mengurangi Israel Kirim rudal Kirim macem-macem Tidak mengurangi Sedikit pun Tidak dianggap Jangan kan kita Presiden Republik Indonesia Tidak saja Jokowi Tidak dianggap Ini harus dicari Penyebabnya Menurut pemahaman saya Politik luar negeri kita Lemah Karena Politik dalam negeri kita Yang lemah Jadi Jangan sekali-sekali Berasumsi Israel itu kuat Yang benar Kita yang lemah Sehingga Israel jadi kuat Sepertinya Coba logikanya di baik Kalau kita kuat Bisa gak Israel kuat Ini gak mungkin Dari segi jumlah penduduk Dari segi Alat-alat berat Untuk Perang dan lain sebagainya Kalau negara Oki ini Kurang lebih 100 negara Punya satu visi yang sama Kuat untuk Indonesia Dan dunia bertakwa Dan dunia bertakwa kepada Allah Kalian bisa nyalakan Namun demikian Sisi lain Sisi lain Peristiwa perang Israel Nyerang ke Palesti Itu satu bukti mata Dari Ayat-ayat Al-Quran Yang sampai hari ini Tetap eksis Ayat-ayat Al-Quran Tidak pernah lekang Karena waktu Dan Basi Tidak berlaku Maka coba dilihat Surat 9 Ayat 38 Sampai 49 Surat atau Siapa yang ada ketemu Coba kita lihat Sekaligus introspeksi diri Bagi kita Yang sudah Allah memberikan Yang tiga tadi Surat yang bisa baca Gunina yang bisa baca Siapa yang baca Surat obah Surat 9 38 Sampai 49 Wahai orang-orang yang beriman Mengapa Apabila dikatakan Kepadamu Berangkatkan Untuk berperang Di jalan obat Maka merasa berat Dan ingin tinggalkan Di tempatmu Apakah kamu lebih menyenangi Kehidupan Di dunia Daripada kehidupan Di akhirat Padahal Penikmatan hidup Di dunia ini Dibandingkan Dengan kehidupan Di akhirat Hanyalah sedikit Satu poin penting Dari ayat 38 Itu adalah Kalau di indah Bahkan ada perintah Secara Osteemidil Dengan perspektif Dunia Maupun Indonesia Tidak punya Komitmen yang kuat Bertalhid kepada Allah Tidak Samina Masih lebih tergoncang Terhipnotis Terpengaruh oleh Hal-hal lain Timban perintah Kemudian Tiga Sembilannya Apa? Jika kamu tidak berangkat Untuk berperang Miscaya Allah akan membukung kamu Kamu tidak akan Merugikannya Sedikit Dan Allah Maha kuasa Atas segala sesuatu Jadi kalau gak mau perang Apakah ganti Itu kan Namanya Priorisasi Dalam generasi Jadi pasti itu terjadi Ini sunat Yang selanjutnya Yang kamu menolongnya Mursa menolongnya Yaitu Ketika orang-orang kafir Mengusirnya Dari Mekah Sedangkan dia Adalah seorang Dari dua orang Ketika kedua Berada dalam Mursa menolongnya Muhammad Dan membantu Dengan balantara tentara Malaikat-malaikat Yang tidak Terlihat olehmu Dan dia Menjadikan seruan Orang-orang kakit Itu rendah Dan firman Allah Itulah yang tinggi Allah Maha perkasa Maha bijaksana Sudah kurang yakin Dengan Kekuatan malaikat Yang bagian dari Hukum iman kita Sebabwa Karena kita Kandung Tidak yakin Kepada malaikat Maka mereka Soundingnya Lebih kuat Ya ayat ini Dasar menurut saya Padahal ini ayat Berangkatlah kamu Baik dengan rasa dingan Maupun dengan rasa berat Dan berjihadlah dengan harta Dan jiwamu di jalan Allah Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu Jika mengetahui Jadi mau berangkat itu Baik ringan Maupun rasa berat Tidak ada rasa Harus Harta dan jiwamu Anwal waankus Nah itu Mentalitas Di kaitan dengan kita Kecil-kecilannya Hari Jumat Mau demo Coba Males Diajak demo ini Kenapa? Nah karena Tidak ada di Berapa? Empat dua aja Jadi pas satu ya Sekiranya Yang kamu suruhkan kepada mereka Ada keuntungan yang udah diperoleh Dan perjalanan yang tidak seberapa jauh Miscaya mereka mengikuti Tetapi Tempat yang dituju itu Terasa sangat jauh bagi mereka Mereka akan bersumpah Demi nama Allah Jikalau Kami sanggup Miscaya kami berangkat Bersamamu Mereka membinasakan diri sendiri Dan Allah Mengetahui Bahwa mereka Benar-benar Orang yang berdistan Jadi kalau ditawarin Dapat ongkos Lima juta Ada mau ikut Padahal ikut Kalau tidak Itu Watak manusia yang Materialistik Allah sangat Perlihatkan Jadi kalian besok Kalau turun dengan penuh Tulus ikhlas Itu dasar Iman itu Yang berdistan Karena bandingannya Orang-orang begini Gak paham Terhadap Selanjutnya Orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan hari kemudian Tidak akan meminta izin Tidak ikut Kepadamu Untuk berjihad Dengan harta Dan jiwa mereka Allah mengetahui Orang-orang yang bertakwat Jadi kalau kita Benar-benar beriman Bertakwat Kepada Allah Gak mungkin Minta izin Kalau dah yang Udah perintah Misalnya besok demo Gak ada yang Minta izin Untuk tidak ikut Dalam konteks gerak Jadi proporsi Komando itu Amat sangat jelas Dalam Islam Ukurannya disitu Kalau kita Tidak tergerak Ya Harus kesadari Iman tidak lemah sekali Gak banyak alasan Oh ada pembeli Berguna Gak ada Laki maupun Kalau untuk Sekarang perintahnya Mencihat Sesuai porsi Ini akan Tentu Sesungguhnya Yang akan meminta izin Kepadamu Muhammad Hanyalah Orang-orang Tidak beriman Kepada Allah Dan hari kemudian Dan hati mereka ragu Karena itu mereka Selalu bimbang Dalam keraguan Tidak mengerti Kalau yang Menda izin Sudah dikata Allah Ini Allah Yang Diamat sangat Terlihat Dengan jelasin Dan jika mereka Mau berangkat Miscaya Mereka Menyiapkan Persiapan Untuk Keberangkatan Itu Tetapi Allah Tidak Menyukai Keberangkatan Mereka Maka Dia Melemahkan Keinganan Mereka Dan Dikatakan Kepada Mereka Tinggallah Kamu Bersama Orang-orang Yang Tinggal Itu Jika Mereka Berangkat Bersamamu Miscaya Mereka Tidak Akan Menambahkan Kekuatanmu Malah Hanya Akan Membuat Kekacauan Dan Mereka Tentu Bergegas Maju Kedepan Di Celah-celah Barisan Untuk Mengadakan Kekacauan Di Barisan Sedangkan Di Antara Kamu Ada Orang-orang Yang Sangat Suka Mendengarkan Perkataan Mereka Allah Mengetahui Orang-orang Yang Zoli Sesungguhnya Sebelum Itu Mereka Memang Sudah Berusaha Membuat Kekacauan Dan Mengatur Berbagai Macam Tipu Daya Bagi Memutar Balikan Persoalan Hingga Datanglah Kebenaran Pertolongan Allah Dan Memenangkan Urusan Agama Allah Padahal Mereka Tidak Menyukainya Dan Di Antara Mereka Ada Orang Yang Berkata Berilah Aku Izin Tidak Pergi Berperang Dan Janganlah Ukau Muhammad Menjadikan Aku Terjumus Kedalam Fitnah Ketahu Ketahu Bahwa Mereka Telah Terjumus Kedalam Fitnah Dan Sesungguhnya Jahannam Meliputi Orang-orang Yang Tak Jika Engkau Mendapatkan Kebaikan Mereka Tidak Senang Tetapi Jika Engkau Ditimpa Bencana Mereka Berkata Sesungguhnya Sejak Semula Kami Telah Berhati-hati Tidak Berperang Dan Mereka Berpaling Dengan Perasaan Gembira Katakanlah Kepada Muhammad Tidak Akan Ketimpa Kami Melainkan Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Bagi Kami Dialah Pelindung Kami Dan Hanya Kepada Allah Bertakwalah Orang-orang Yang Berhiman Jadi Rangkaian Cerita Akhirnya Adalah Kalau Ada Gerakan Sifatnya Kita Himbo Tidak Mau Justru Tidak Usah Dikondisikan Supaya Dia Mau Harus Disadari Kalaupun Dia Yang Diikut Perang Jadi Berban Kita Merusak Balisan Dan Lain Sebagi Ini Telur Diperhatikan Dari Teori Komunikasi Dari Teori Komunitas Kita Bersama Dengan Tadi Bang Bitingor Banyaknya Faksi Faksi Kita Tidak Usah Ngarakkan Lagi Kita Fokus Saja Dengan Kekuatan Dari Allah Dengan Allah Berikan Izin Maka Datanglah Bantuan Malaikat Yang Gak Asad Bahkan Ada Tiga Ada Seribu Malaikat Ada Tiga Ribu Malaikat Ada Lima Ribu Malaikat Yang Seribu Malaikat Cuma Buka Serat Delapan As Sembilan Ini Janji Allah Maaf Sekurang Salah Cuma Kita Ada Yang 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 Ditenah Juga Satu Situasi Sekarang Kita Ini Lagi Bugat Presiden Kita Kapsirkan Yang Jahat Macam Macam Padahal Ini Tindakan Konstitusional Ingatlah Ketika Kamu Memohon Pertolongan Kepada Tuhan Lalu Diperkenankannya Bagimu Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Bala Bantuan Kepadamu Dengan Seribu Malaikat Yang Datang Kepada Kepada Terima Satu Malaikat Tenggit Rokas Istri Kurang Jawa Bukat Surat 3 Ayat 1 24 Kepada Saya Nanti 3000 Dengan Kepotan Ga'asa Maren Saya Lihat Di Menso Israel Ada Pasungan Putih Banyak 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 Pertolongan Allah Menara Masjid Di Bombardir Menaruh Ada Saya Bukat Bukat Ingatlah Ketika Engkau Muhammad Mengatakan Kepada Orang-orang Beriman Apakah Tidak Cukup Bagimu Bahwa Allah Membantu Kamu Dengan 3000 Malaikat Yang Diturunkan Dari Langit Ya Cukup Jika Kamu Bersabar Dan Bertakwa Ketika Mereka Datang Menyerang Kamu Dengan Tiba-tiba Niscaya Allah Menolong Dengan 5000 Malaikat Yang Memakai Tanda Bas Berser Tidak Tidak Berser Ini Cara Berpikir Saya Out The Box Tidak 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 kita imani. Terukun iman kita masukin, beriman pada mereka, beriman pada mereka. Tapi gak pernah dibahas, mana kiai-kiai bahas aja gitu. Ini gak pernah. Hitungan-hitungan yang indep-dek saja, yang udah ada itu. Ini, dasarnya aku lalu, harus terasa dalam kejiwaan kita. Kalau itu, walaupun kita relatif, masih kecil, tapi dengan bacaan ayat-ayat ini, saya merasa, ya Allah, gak ada yang bisa. Tidak bermaksud saya clean, ini cerita dari daeng. Dengan saya buka presiden itu, ini pekerjaannya gak asap polisi. Ini kan gak kepikir oleh orang-orang. Allah kasih tidak. Di tengah kelemahan kita semua, di tengah partai-partai politik, gak berdaya semua. Di tengah kiai-kiai juga semuanya, bahkan ambulansi sedang ditahan. Gak, ternyata apa-apa. Tapi saya tidak ternyata suka. Tidak punya apa-apa. Manuver dengan ilmu hukum yang Allah berikan. Bisa menggembang. Karena nanti panggal 24, sedang keluar. Bagusnya support dengan tanggung-tanggung. Maka kita ingin bersebagi pengguna. Betul-betul manuver. Karena inilah jalan. Kalau kita mau berbuat, nanti takdirnya pasti apa bahan-bahan. Maksudnya yakin sama kurangnya? 1.000, 3.000, 5.000. Di keterangan hadis, satu sayapnya malaikat itu sampai antara barat dan timur. Ini paklin timur gak? Ini paklin. Ini itu sayapnya malaikat. Cuma karena iman kita kering, iman kita kurang. Ini maksud saya. Tau setiap ini, jangan kita dipengaruhi oleh cara bertukar. Aduh, kita apa kekuannya bang? Kita apa bang? Ini ada gak? Tidak punya saya insya Allah. Untuk kita mengatakan Allah. Jani Allah, namunimu Aisyah. Cuma masalah waktu hadir kita gak tahu berapa. Atau mungkin kita gak tahu kategori menang. Syahid, penjid. Jadi buat Islam itu tidak ada kategori. Menang kemuliaan, kematiannya syahid. Itu kata maksudnya. Untuk kita, insya Allah, selalu dalam na'wah, na'wah. Wajirim mahmud, wajirim mahmud, wajirim mahmud. Dan misal, kategori TPNB, amalkan ini. Surat Al-Wakihah ayat 30. Ini sedikit kok. Abah kita ini gimana? Sedikit tapi jadi mirip. Insya Allah. Ya. Kita selalu dalam naungan Allah SWT. Insya Allah. Eh. Dan naungan yang terbentas luas. Terbentang luas. Bahasa Arab saja. Bahasa Arab saja. Wajirim mahmud. Mabud. Wajirim mahmud, wajirim mahmud, wajirim mahmud. Cuma semuanya? Wajirim mahmud. Di Quran ini. Semuanya? Wajirim mahmud. Wajirim mahmud, wajirim mahmud, wajirim mahmud. Ayat ini. Diterangkan oleh satu hadis. Bentangan luasnya Allah itu. Ibarat. Memanjat pohon. Dengan bentangannya itu. Seratus tahun perjalanan. Ya hadis. Ya bayangkan. Bagaimana luasnya. Seratus tahun perjalanan. Bentangan luasnya Allah. Indonesia berapa luasnya. Jakarta berapa. Israel berapa. Kalau logika kita kuat ke situ. Wah gak ada. Gak ada logika kita. Makanya terlalu baik. Wajirim mahmud. Wajirim mahmud. Maren saya dapat info. Mori tangga. Saya kayak mahu sama-sama. Bingung mahmud. Hari Jumat kemarin. Bagi. Pemiliran. Bagaimana. Terus terus terus. Beleh karena itu. Yakin kepada Allah. Allah akan datang tanpa penolongannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.